Beralih ke informasi olahraga pemirsa tropi Piala Dunia U17 kali ini hadir dan menyapa warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain berfoto dengan tropi serta maskot Piala Dunia U17, masyarakat juga antusias mengikuti arak-arakan bola raksasa yang menyusuri Jalan Al-Fatu Soreang, Kabupaten Bandung. Ajang Piala Dunia U17 akan segera berlangsung dan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Antusiasme pecinta bola pun mulai terasa, apalagi tur trofi Piala Dunia U17 kali ini hadir menyapa warga Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain melihat trofi dan berfoto dengan maskot Piala Dunia U17 Bajuya, masyarakat pun bisa mengikuti arak-arakan bola raksasa di sepanjang Jalan Al-Fatu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Harapkan memang hal ini, Piala U17 ini menjadi titik balik kebangkitan sepak bola Indonesia secara menyeluruh dan sepak bola khususnya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung, secara lebih spesifik lagi karena kita tahu ada dua grup yang berisi pimpin besar atau bermain di sini. Di dalamnya ada Jepang, ada Argentina, ada Meksiko, ada Jerman. Bayangkan, kapan lagi kita bisa melihat bagaimana atau di kelas dunia apa sih sebetulnya pemainan sepak bola mereka dan mereka akan main di sini, di rumah kita. Nah, nantinya ini harusnya menjadi inspirasi-inspirasi yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita yang ingin nanti berkarir di sepak bola maupun juga untuk masa depan mereka sendiri. Jadi, menurut saya ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita semuanya. Sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi venue gelaran Piala Dunia U17, stadion dan lapangan latihan si Jalak Harupat Kabupaten Bandung telah dalam kondisi siap untuk digunakan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV